Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati CEO Media Group, Bapak Muhammad Riksan, beserta jajaran, yang saya hormati Kakan Kemenak Kabupaten Bintan, Sahabat Kami, Bapak Haji Erman Jarudin, dan para narasumber wabimar yang dirahmati Allah, yang terhormat seluruh peserta webinar ke-12 bedah majalah literasi se-Indonesia. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjarkan puji dan syukur kehadap Allah SWT, Tuhan yang mahasiswa, karena hanya atas rahmat dan hidayahnya saat ini kita dapat berkumpul di sini pada acara webinar ke-12 bedah majalah literasi dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, selamat dan salam. Marilah kita sampaikan keperajinungan alam. Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua senantiasa mendapat kemuliaan di dunia dan sahabat pada yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya robar alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, penyelenggaraan kegiatan ini merupakan sebuah inovasi yang bagus dalam meningkatkan kompetensi profesional melalui budaya literasi, khususnya keterampilan, membaca, dan menulis. Di era digital seperti sekarang ini, budaya literasi bisa menumbuhkan dan meningkatkan minat membaca dan menulis baik bagi diri sendiri maupun guru, peserta didi, serta para penggiat literasi lainnya. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh seluruh membaca, menulis, yang pada akhirnya apa yang dilakukan dalam proses kegiatan tersebut akan menciptakan sebuah karya. Jika budaya literasi ini telah diterapkan oleh seorang guru pada dirinya sendiri, maka diharapkan guru mampu membuat gerakan literasi di sekolahnya masing-masing. Gerakan literasi sekolah merupakan sebuah gerakan dalam upaya menumbuhkan budi pekerti, peserta didi melalui budaya membaca dan menulis, sehingga terciptanya pembelajaran yang berguna sepanjang hayat. Literasi juga bukan sekedar membaca dan menulis, tetapi mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak visual dan auditori. Hadirin yang berbagai dewasa ini, berbagai fasilitas membaca dan berkarya, khususnya menulis, telah banyak tersedia dan semakin mudah di aplikasi. Namun, karena kurangnya ketertarikan anak bangsa untuk membaca dan menulis, membuat semua fasilitas yang ada menjadi sia-sia. Dengan diadakan webinar, ini kami berharap melalui kerjasama para guru, kita dapat semakin menumbuhkan minat membaca dan menulis anak bangsa, sehingga mampu berkarya, memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan sebaik-baiknya. Membiasakan diri untuk gemar membaca, sama dengan kita membiasakan diri untuk meningkatkan pengetahuan, keilmuan, dan keterampilan. Untuk itu, marilah kita semua khususnya, para guru terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, serta menggali potensi diri yang kita miliki. Hadirin yang saya muliakan. Kami sangat mengapresiasi penetia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan cara terbaik untuk menanakan budaya, membaca, dan menulis. Dengan upaya menjadikan banyak orang sebagai penulis yang aktif berkarya, semoga kita dapat mencetak generasi bangsa sebagai pembelajar dan pengkarya yang berdaya guna. Melalui kegiatan positif seperti ini, besar harapan kami agar maksud dan tujuan dari kegiatan yang diadakan dapat terrealisasi dengan baik. Sehingga generasi masak kita memiliki sarana untuk terus berprestasi, menyalurkan karyanya kepada hal-hal yang positif dan terhindar dari berbagai hal yang negatif. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang mahal sah, senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, dan bimbingnya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan memperoleh berkah darinya. Amin. Kapal melintas di sungai Musi, syarat muatan penuh terisi. Mari tumbuhkan budaya literasi, manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Chris Diasah di tengah laman, bergagang perak bertuang besi, siapkan generasi yang berwawasan menuju ke pri provinsi literasi. Demikian, terima kasih. Wilayah Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.